assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman jumpa lagi dengan channel saya di blog channel dalam kesempatan pagi hari ini teman-teman saya akan review bermacam obatnya sudah kadar warsa ya teman-teman tapi kali ini saya akan review bagaimana caranya menggunakan obat kadar warsa seperti multivitamin ya yang sudah kadar warsa contohnya contohnya seperti obat yang ini multivitamin teman-teman nih ini udah kadar warsa udah pasti ya kagak dipakai kagak bisa diminum sama kita ini saya mau mencoba ya teman-teman mau kemuritri bagaimana caranya ya menggunakannya teman-teman coba simak aja video saya selanjutnya teman-temannya biar tanaman-tanaman kita ini merubah warna teman-teman ini bukan mitos teman-teman ini saya sediakan air satu gayung ini ukuran gayung ada satu liter air ya teman-teman tapi yang kedua teman-teman ini juga saya sediakan air ini aqua gelasnya yang agak besar saya sediakan setelah saja teman-teman ini obatnya ya multivitamin teman-teman ini juga saya akan mau coba satu satu pil aja teman-teman ya mau saya ambil dulu teman-teman ini tahap yang ketiga juga saya sediakan semprotan udah ada airnya yang buka saya kemarin pakai ya teman-teman ini masih ada itu kemudian kita ambil satu pelajas teman-teman di satu beliau teman-teman ini biar multivitamin yang sudah coba sih ini teman-teman ini mau coba saya masukin teman-teman contohnya saya coba lihat mau saya masukin ke dalam air yang ada di aqua gelas teman-teman ini coba lihat teman-teman airnya jangan kebanyakan ya seprapat aja lalu kita aduk teman-teman sampai kalbur ya obatnya ya mereka hancur ya teman-teman kita aduk dulu biar rata teman-temanku cabar tunggu dulu ya teman-teman biar kita ratain dulu biar obat yang satu beliau tadi hancur teman-teman sudah berubah warna teman-teman sudah hancur teman-teman coba lalu kita tuangkan ke dalam dia air yang ada di dalam gayung teman-teman cukup satu gayung aja satu diter ya teman-teman kemudian saya udah masukin teman-teman nih udah saya masukin ke dalam semprotan ya teman-teman nih bahwa ada warnanya kan tuh airnya kan teman-teman ya ini saya mau coba kita semprotkan ke tanaman pontalas yang belum berubah warna daunnya ya teman-teman dan tunggu aja jangkanya ini minimal kita gunakan dua minggu satu kali ya dua minggu satu kali aja coba lihat tar perubahannya gimana ya teman-teman karena saya udah merasa terbukti gitu yang sebelah kiri teman-teman teman-teman udah berubah warna ya saya mau mencoba lagi mudah-mudahan hasilnya bagus teman-teman ya kita seprot-seprotkan aja ke daunnya teman-teman ya kita nyemprotin aja juga sampai harus rata teman-temannya kena sama daun-daunnya ya teman-teman biar ntar berubah warna daunnya ya teman-teman ini kan kayak seperti yang ini ini udah dua bulannya daunnya udah berubah warna teman-teman jangka dua bulan ini ya ini asalnya kan hijau hijaunya nggak ada campuran toto-toto warnanya ya teman-teman ini mampaat obat yang sudah kadawarsa ya teman-teman tapi bukan multivitamin doang teman-teman ya masih banyak obat-obat yang sudah kadawarsa seperti aspirin juga itu bagus teman-teman ya lalu kita semprotin aja nih masih banyak ya bibit-bibitnya teman-teman nih kita semprotin aja mudah-mudahan hasilnya baik bagus gitu sesuai dengan keinginan saya ini mau merubah warna teman-teman tunggu aja ya dalam jangka dua minggu lihat perubahannya ya teman-teman kalau kita merawat tanaman hias itu teman-temanku harus sabar dan harus rajin ya merawatnya teman-teman itu tip dari saya seperti saya Alhamdulillah ini udah ada hasilnya ya daunnya bisa berubah ya ini saya cuman pakai obat yang saya tadi pakai ya multivitamin doang ini ya teman-teman cukup sekian tutorial dari saya teman-teman bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua semoga bisa memaafkan ya teman-teman semoga bisa memahami malum saya masih untuk formula ya teman-teman dan jangan lupa ya didukung channel saya ya teman-teman dengan caranya ya sudah pada tahu ya subscribe like and comment dan share ya teman-teman ke teman kalian semua semoga channel saya ini berkembang kedepannya lebih bagus gitu dan semangat lagi dalam bikin videonya ya teman-teman cukup sekian tutorial dari saya ditutup kuahiru kalam wabilahi topik walhidayah walaku minggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati